Untuk bentuk effort dari industri dalam negeri seperti apa Pak? Untuk semakin mengurangi ketergantungan terhadap impor spare part dan lain-lainnya. Ya itulah, makanya dari kita Gaikindo selalu menganjurkan kepada merek-merek tadi untuk memakai sebanyak-banyaknya komponen dalam negeri. Nah, dari situ nanti adalah proteksi sebetulnya itu terhadap kalau terjadi pelemahan rupiah tadi. Iya, pasti. Jadi makin banyak memakai komponen dalam negeri maka makin lebih aman. Betul. Nah, memang pemakaian komponen dalam negeri ini atau TKDN ini adalah juga ada yang disebut skala ekonomis. Ada beberapa komponen yang hanya bagus atau harganya bisa bersaing kalau jumlahnya banyak. Kalau jumlahnya sedikit ya tentunya ga worth lah, ga menguntungkan kalau dibuat di dalam negeri. Karena investasinya begitu besar dan lain sebagainya. Saya ambil contoh aja. Karpet. Kalau kita bikin karpet, yang diperlukan itu apa? Ya kan, karpet mobil ya. Yang diperlukan kan kasarnya gunting sama mesin jahit. Untuk digunting dan dijahit karpet itu. Ya kan? Tetapi kalau bikin mesin, silinder head. Wah, itu kan mesinnya satu deret. Investasinya udah besar sekali. Betul. Sehingga skala ekonomis tadi untuk bikin karpet itu mungkin kalau bikin satu tahun untuk 10-20 ribu mobil saja sudah bisa break even. Bahkan investasinya bisa oke lah. Tapi kalau bikin silinder head, betul bikin mesin, perlu sampai 100 ribu unit per tahun baru nutup investasinya. Berarti kesiapan industri untuk TKDN spare part mobil itu seperti apa sih Pak saat ini di Indonesia? Kita sudah punya kurang lebih ada sekitar 800-1000 perusahaan pembuat komponen dalam negeri. Nah ini yang masih harus terus ditingkatkan supaya tadi kembali ke situ. Tetapi ini terkait kepada volume. Ekonomi soft scale itu tadi. Volume total penjualan kendaraan saya ini kan baru 1 jutaan. Kalau sudah bisa meningkat 1,5 juta, 2 juta, maka ini otomatis akan tumbuh. Yang 800 ini bisa jadi 1.500 jumlahnya pembuat komponen. Karena di sini ada demand. Ya kan tadi dari 1 juta sudah naik jadi 1,5 juta ini. Naik lagi jadi 2 juta total penjualan. Nah tentunya pabrik komponen ini akan juga bertumbuh seiring dengan jumlah penjualan mobil. Kan tadi skala ekonomis saya bilang. Ya kan? Oke kalau gitu sekarang bisa ada nih ini bikin ininya di dalam negeri. Pasti banyak peminat untuk menginvestasikan dananya membuat komponen mobil kalau angka penjualannya naik. Begitu juga investasi dari luar akan masuk ke Indonesia kalau angka penjualannya naik. Maka dari itu angka penjualan ini sangat vital. Ini selalu yang dilihat oleh luar negeri. Para pemain mobil, brand mobil, merek-merek mobil itu selalu melihatnya berapa sih kamu jual setahun. Kita ini kan biasanya di 1 jutaan. Kalau itu jadi 1 setengah juta, wah mereka makin berminat untuk terjun masuk ke Indonesia. Karena dia bilang Indonesia ini pasar yang besar. Nah lalu kita ajak dia masuk dan membuat mobilnya di Indonesia. Sambil membuat mobil di Indonesia, pabrik komponennya pun akan ikut ke Indonesia. Kan itu rangkaiannya semuanya. Ya jadi itu yang paling penting adalah angka penjualan ini. Nah kebetulan hari ini angka penjualannya cuma 334 ribu sampai dengan Mei. Drop 21 persen. Nah itulah makanya saya bilang kita coba dari Gaikindu memberikan masukan ke pemerintah. Pak coba deh kita pikirin lagi. Kalau kita pakai pola yang waktu Covid itu. Oke. Bisa. Ini bisa naik lagi nih Pak. Betul. Kalau ini bisa naik orang ngeliat lagi. Indonesia wah ini bagus nih. Oke baik Pak. Sekarang kita melihat ke masa-masa kejayaan penjualan mobil Indonesia ya Pak ya. Kita kan kayak sepertinya sudah agak muram nih ya Pak ya. Yang saat ini lagi ada tantangan ini terus tiba-tiba Pak juga ngomongin Covid gitu ya. Bentuk-bentuk untuk menstimulasi penjualan mobil. Bisa dijelaskan Pak dari sejarah Gaikindu Anda melihat juga perjalanan industri otomotif, penjualan mobil di Indonesia. Masa kejayaan itu di kapan dan apa yang menyebabkan sales itu luar biasa besar terjadi? Itu terjadi di tahun 2013. Bisa dijelaskan Pak ada apa yang terjadi di masa itu? Ya waktu itu pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir 6 persen, 5 koma sekian persen. Tinggi sekali. Dan waktu itu stabil semuanya. Ya kan stabil dalam arti semua berjalan baik, ya kan pembangunan. Dan ekonomi global. Rupiah juga mungkin saat itu sedang. Ekonomi globalnya juga bagus. Nah ini sekarang ekonomi globalnya juga jelek. Jadi ini ekspor kita juga ini agak tersendat. Karena negara tujuan ekspor yang kita mau ekspor ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Ini ekonomi di sananya kurang bagus. Itu juga mempengaruhi gitu. Jadi maka dari itu kita harus juga memperhatikan global apa yang terjadi di luar. Kan begitu. Ya kan di ASEAN ini kita masih leading, masih nomor satu. Oke. Ini dalam sosial masih leadingnya? Masih di ASEAN. Ya nomor dua sekarang bukan Thailand tapi Malaysia. Oh oke. Ya Malaysia sudah nyusul Thailand. Karena ekonomi di Thailand juga kelihatannya sedang tidak kurang baik lah. Sehingga Malaysia sekarang ada di urutan kedua. Ya kan. Nah tetapi kami coba nih untuk bertahan terus. Nah kalau ini bisa tadi dipikirkan segera lalu dirundingkan, disepakati. Pemerintah bisa memberikan insentif lagi. Untuk sementara saja kok. Ini tidak untuk seterusnya. Untuk sementara saja sambil ini meningkatkan angka penjualan. Semuanya bergerak lagi pabrik-pabrik tadi. Ya kan yang kami khawatirkan, ya kan jangan sampai PHK kan. Itu kan kita sangat-sangat tabu lah kalau bisa jangan ada PHK. Ya kan karena ini kan akan merusak tatanan. Ya yang multiplayer-nya luar biasa. Betul, multiplayer-nya luar biasa begitu. Nah kalau ini bisa segera kita jalankan lagi pola yang kita sudah waktu itu jalankan dan berhasil. Dan berhasil. Ya kan. Kenapa tidak? Hanya temporari tadi. Sampai saat ini responnya dari pemerintah mengenai tadi yang Anda sampaikan. Ya. Untuk meng-induce sales itu seperti apa Pak? Kami paham bahwa ini kan tentunya harus di, tadi saya katakan dikomunikasikan, dirundingkan dengan kementerian yang lain dan lain sebagainya gitu. Tetapi kalau ini bisa dipikirkan lebih serius lagi dan segera dijalankan, mungkin kita berupaya, mungkin kita akan bisa lebih cepat ya pulihnya angka-angka ini. Untuk upaya itu kan kita misalnya bulan depan ini kita gaikindu akan membuat pameran mobil, gias. Oke. Di mana akan dipamerkan lagi, diluncurkan lagi mobil-mobil baru, apalagi sekarang dengan banyaknya mobil-mobil merek baru, listrik yang masuk ke pasar Indonesia dan diproduksi di dalam negeri. Ya kan, daya beli kita tetapi masih sekarang ini ya tadi di 5 ribu dolar. Per kapita. Per kapita kita. Ya kan, nah itu yang harus kita juga perhatikan. Tetapi kita gaikindu berupaya keras untuk bisa menaikkan lagi angka penjualan. Membuat pameran itu kan juga gunanya untuk itu. Ya kan, menjadi stimulus penjualan kendaraan bermotor. Sekarang setelah udah ada gaikindo nih Pak, gaikindo, pameran gaikindo di bulan depan ya Pak ya. Dan mengetahui bahwa keadaan ini berbeda nih Pak dengan tahun lalu dan berbeda dengan tahun-tahun yang sedang baik-baik saja. Apa yang akan berusaha ditawarkan oleh pameran gaikindo bulan depan mungkin dari segi pendanaan, pembiayaan apa yang sudah diekspor dan juga semakin memudahkan para customer jika memutuskan untuk membeli otomotif atau membeli mobil baru akan diberikan kemudahan juga dari gaikindo. Oh iya, saya yakin bahwa merek-merek yang ikut pameran nanti sudah mempersiapkan diri. Satu, mobil-mobil yang akan diluncurkan atau dipamerkan di situ. Kedua, mereka juga akan jor-joran lah kasarnya memberikan promosi. Baik dalam segi pembayaran, pembiayaan, suku bunga, uang muka dan lain-lain. Ya kan, kami kan juga menggandeng perusahaan-perusahaan pembiayaan untuk berpartisipasi di situ, di gias kami itu. Ya kan, hingga itu harapan kami bahwa pameran ini menjadi stimulus untuk meningkatkan angka penjualan lagi. Kita tinggal hanya berapa bulan lagi, 7 bulan lagi nih. 6 bulan bahkan, sampai dengan akhir tahun. Ini target kami kan sebetulnya atau proyeksi kami 1,1 juta. Ya kan, kami masih berharap bahwa angka tersebut masih bisa dicapai sampai dengan akhir tahun gitu. Tapi kita harus kerja keras semua merek, semua sisi, semua bidang gitu. Nah, mohon kalau pemerintah bisa membantu kami, ini akan sangat banyak faedah dan manfaatnya.